hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan jerana disini jerana bakal ngasih share buat teman-teman tentang pembuatan simpa antena ya yang gak memerlukan antena cuman kabel aja oke udah saya siapin nih Jack satu Jack satu buah Jack antena lanjut ke ini seperti ini ya dalemnya ya buah Jack kabelnya dua meteran kabel kurang lebih dua meter nah ini coba kita kupas perlunya nah kita kupas perlunya seperti ini ya kulit yang hitamnya kita buang dulu ini untuk pemasangan Jack yang awal yang buat nantinya ke TV ya sebelum kita membuat antena yang unik nanti nah ini untuk bagian dalamnya kita lipat-lipat kan temen-temen biasanya harusnya ini dulu nih yang bagian penutupnya cuman tadi saya lupa ini masukin dulu lalu kupas kau ini saya kebalik saya kupas dulu saya masukin nah kita lihat seperti ini nah untuk ujung-ujung bagian yang kabel lidinya kita kupas seperti ini sedikit aja buat biar dia bisa masuk ke bagian Jack yang tengah ya nah ini ini cara masukin bagian seperti ini nah disitu ada baut kecil nanti satu yang batang lidi kabelnya itu harus masuk ke bagian tengah kita buka dan kencengkan nanti menggunakan obeng kecil yang plus nah ini untuk yang rambutnya bisa kita gencet pada bagian yang ada bagian yang untuk bisa menekannya atau menggencetnya ya nah ini ini harus terhubung ke bagian yang belakang itu ini teman-teman perhatikan cara pasang kabel antena jacknya seperti ini ya yang buat masuk ke TV-nya jadi yang batang lidinya ketengah yang rambutnya kita jepit menggunakan penjepit yang belakangnya kita gencet pakai tangga papa lalu kita isolasi itu yang jangan sampai beradu ya bagian yang rambut sama yang lidi ini jangan sampai beradu satu lembar pun jangan harus benar-benar terpisah nah seperti ini ya terpisah nah ini nah kalau risikoan boleh kita tambahkan isolasi seperti ini biar tambah kencang juga udah seperti ini tapi ya kita pasang bagian bajunya ini penutup soketnya eh sorry penutup cek maksud saya Oke cukup mudah ya cukup mudah nah disini kita bermain trik yang agak aneh sedikit jadi kita ukur kira-kira satu jengkal atau 15 cm ya kita kupas kita kupas bagian hitamnya kulit kabel antena ini kupas pokoknya unik banget ini ternyata enggak perlu pakai antena asli pun bisa TV antiknya teman-teman perhatikan seperti ini ini karena ada dua bagiannya antara yang bagian rambutnya sama yang batang tengah Hai acara-acara nyopotnya misalnya seperti ini ya soalnya kalau ditarik ke atas susah acaranya seperti ini nah kita jadikan bentuk huruf T nah yang ini kan yang putih itu batang lidi ya kabel tunggal Hai nah untuk bagian yang rambutnya ini nanti kita pakai penampang nah ini seperti ini dulu kita bentuk seperti huruf T jadi 1515 berarti 30 cm ya totalnya panjangnya nah ini nih rasianya nih ini lidi ini untuk penopang aja sebenarnya buat penopang bagian kabel yang rambut supaya dia bisa sama berdiri nah seperti ini kita kita selasi supaya dengan tujuannya itu adalah bagian yang kabel rambutnya bisa tegak ya tegak lurus seperti bagian yang kabel lidinya nah kita boleh buku seperti ini buku semua rapi nah ini buku semua ya untuk bagian T nya nanti untuk bagian yang diatas nanti nah ini kan yang itu udah ada lidinya jadi kuat ya ini teman-teman sebenarnya nggak usah beli antena TV di toko-toko yang langsung aja bikin seperti ini cuman butuh kabel sama Jack aja tuh di area-area yang bagus signal itu seperti ini juga udah mantep nah seperti ini ya bentuk huruf T ya ini udah rapih tapi nah disini udah saya siapin TV ya udah saya siapin TV ini masih analogi yang lama tapi digital pun bisa ini coba temen-temen perutin nanti saya pasang di sini nih perhatikan ini tidak ada rekayasa ya tidak ada kabel yang terhubung di sini sama sekali ini pure TV aja sama kabel teker colokannya nah itu itu nanti saya colok ke sini ini adalah tepat stok kotak botasnya saya pakai dulu nah ini bisa pasang ya kita coba apakah berhasil apa enggak nih nih set kabel roll masuk ke TV ini perhatikan teman-teman masuk ke TV yang gak ada kabel lainnya ada kabel lain nah ini masih banyak masih nggak ada saluran ya bahkan banyak semutnya karena kita mau cobain kabel antena yang tadi kita buat ya Hai sekarang waktunya kita coba Mari kita coba marki job nah ini yang tadi kita buat ya akan kita trial kita cobain saya mau tegasin lagi kalau ini enggak ada kabel-kabel lain selain nanti antena dan colokan listrik ini masih jelek ya karena sama sekali tidak ada kabel antena tuh perhatikan teman-teman sama sekali ini banyak semut banyak semut banyak semut karena dia memang belum pakai antena titik coba nanti kita cepat pakai antena yang barusan kita bikin ini saya masukin ya saya coba masukin antena yang tadi tahu bikin seperti huruf T ini tuh udah masuk ya untuk antenanya udah masuk matiin ini ke tempat biasa kita nyalakan antena ya nah keadaan belum saya naikin pun sudah mulai ada gambar ya Oke saya simpan kamera di bagian jauh dulu untuk view jauh untuk view jauh supaya teman-teman bisa ngerti nah ini antena saya masukin lagi nah coba kita angkat coba kita angkat kabel yang tadi kurang lebih dua meter ya udah udah mulai ada gambar nah ini bagus nih udah lumayan bagus nah lumayan bagus itu kita bisa arah-arahkan ya ke mana arah antena yang kurang bagusnya bagus tapi ini udah bisa dibilang berhasil nah ini untuk saluran lain bagus juga ini tipi one ya nah ini ada yang masih kurang bagus kita bisa cari-cari ya untuk mengarahkan pasnya antena dimana oke lanjut lagi untuk lebih jelas untuk bagian keatasnya nih ya ini bening sekali nih ini berkedip-kedip karena posisi kita merekam layar ya pasti enggak diam kalau dirinya sangat bening sekali bagus ya ini posisinya yang dapatnya lurus ke belakang untuk di area teman-teman bisa jadi beda posisi beda posisi nanti Atena yang kita pegang itu yang huruf T itu untuk di area sini lumayan bagus tinggal kita cari-cari sedikit atau kita angkat ini ya cuman antena ini aja seperti ini tuh kabel aja ini sebenarnya kabel aja enggak pakai antena ini posisi saya copot bisa copot jelek ya sama sekali nggak ada gambar ya sama sekali nggak ada gambar tuh cuman kabel nah saya pasang lagi saya pasang lagi hanya kabel teh yang tadi yang kita bikin nih ini ya beningnya bagus ya ada gambarnya Hai biasanya sih setiap area beda-beda kekuatan penangkapan sinyalnya tapi untuk disini satu meter pun udah lumayan ya tapi teman-teman bisa menambahkan beberapa meter lagi misalkan lima meter atau lebih nggak papa dan coba cari arahnya dan pada hal intinya sih di video ini cuman ngasih tahu tanpa antena pun bisa cuman membentuk huruf T aja yang seperti tadi di awal video saya bikin Oke gini aja ya alatnya seperti ini aja simple banget cuman butuh kabel sama Jack aja sama lidi jangan lupa itu rahsianya Anda diri di buat dia bisa tegak lurus sebab bentuk huruf T gini aja ya alatnya gini aja cuman kabel doang sekali lagi kita coba nih biar teman-teman enggak penasaran tuh bagus ya di sini enggak ada rekayasa Hai jadi yang belum pernah sama di Rana silahkan berteman mudah-mudahan teman-teman ada sedikit mendapatkan pengetahuan kita sama-sama belajar ini bening ya bening tanpa antena ingat tanpa antena guys cuman kabel aja oke tuh sama sekali tidak ada apa-apa saya suit belakang Bu enggak ada apa-apa ya cuman kabel antena dibentuk huruf T udah bisa nonton dengan kualitas gambar yang lumayan bersih ya Hai nih oke untuk lebih beningnya teman-teman bisa cari lagi posisi-posisi yang lain di atas sambil kita angkat kita pakai penopang apa misalnya gitu Hai kayak gitu aja sih mau bermanfaat saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye up 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 you 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 you